Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Sahabatku yang baik hati, ramad tamah, jujur dan suka menolong dimanapun anda berada Berjumpa lagi dengan saya Husein alias Pak UC Petani dari Sumbawa Nusa Tenggara Barat Nah sahabat tani pada kesempatan kali ini saya akan mengajak sahabat Untuk melakukan proses fermentasi Yaitu fermentasi media tanam Yaitu yang berbahan dari sekam mentah dan serbuk gergaji kita padukan menjadi satu Nah sahabatku sekalian bagaimana cara memprosesnya Karena dua bahan ini kalau kita gunakan secara langsung Itu tentu akan sangat berbahaya sahabat tani bagi tanaman kita Karena kalau kita gunakan secara langsung Satu bisa menyebabkan jamur pada media tanam Dan yang kedua bisa terjadinya fermentasi secara alami pada media tanam kita Yang pada akhirnya mengeluarkan suhu yang lebih panas Sehingga mengakibatkan tanaman kita menjadi tidak tumbuh dan berkembang Bahkan mati sahabat tani Nah untuk itulah dua bahan ini Antara serbuk gergaji dan sekam mentah Ini harus kita lakukan fermentasi terlebih dahulu Setelah kita matang baru kita lakukan pencampuran dengan bahan media lainnya Nah untuk itulah sahabat tani pada kesempatan kali ini Saya mengajak sahabat tani bagaimana cara memproses Agar serbuk gergaji dan sekam mentah ini aman untuk kita gunakan sebagai media tanam Nah sahabatku sekalian sebelum saya lanjutkan Sekali lagi saya mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe Bagi yang belum subscribe Dan jangan lupa juga aktifkan icon lonceng notifikasinya Agar setiap saya upload video sahabat selalu lebih awal mendapatkan informasi Dan juga jangan lupa like nya Jika berkenan juga bisa share dan komen Nah sahabat tani pada kesempatan kali ini sesuai dengan janji saya Bahwa saya akan membuat cara fermentasi yang lengkap dari proses awal sampai matang Nah kalau sebelumnya sudah kita buat videonya Yaitu hanya prosesnya saja Maka saya janji sama sahabat-sahabat untuk membuat yang lebih lengkap Nah bagi sahabat yang pernah menonton video yang saya kirim sebelumnya Boleh nanti digeser ke tengah langsung ke samping Langsung ke belakangnya Nah bagi sahabat-sahabat yang memang belum tahu prosesnya seperti apa Dari awal sampai matang Yuk kita akan memperkenalkan bahan dan alat serta proses cara kita melakukannya Sahabat tani bahan yang kita butuhkan Yang pertama ini adalah sekam mentah Ini sekam mentah ini kita gunakan dua karung Kemudian bahan berikutnya adalah serbuk gergaji Ini sahabat tani Ini juga bahannya kita gunakan dua karung juga Nah ini Ini bahan-bahannya sahabat tani Ini yang strukturnya ini Agak kasar Dan ini juga agak halus serbuk gergajinya Nah dua bahan ini akan kita campur menjadi satu Sebagai bahan media tanam Agar tanaman media tanam kita dengan menggunakan bahan-bahan ini Akan menjadi gembur dan subur Kemudian bahan berikutnya Ini kita menggunakan untuk biang fermentatornya Kita menggunakan EM4 Nah ini sahabat tani EM4 ini bisa didapatkan di toko-toko obat pertanian Harganya juga sangat murah sahabat tani Kalau punya mol sendiri juga bisa menggunakan mol Nah untuk menggunakan EM4 ini sahabat tani Ini Ini sudah kita campurkan Ini kita campurkan di air sejumlah 3 liter EM4 ini kita menggunakan 180 ml Atau satu takar Gelas stereo Kemudian juga kita menggunakan gula putih Gula putihnya juga sama kita gunakan Sekitar 20 gram Ya sekitar kurang lebih segini sahabat-sahabat Sama Ini gula putihnya Kemudian kita campur menjadi satu Ya setelah kita campur menjadi satu sahabat tani Nah karena EM4 ini sahabat tani yang perlu diketahui EM4 ini maksud Masih dalam kondisi Atau sebagai bakteri Fasif Artinya Lagi tidur Ya harus diaktifkan Karena dari kondisi Tidur atau durman Atau dalam kondisi fasif Harus kita aktifkan sebelum kita suruh dia bekerja Nah untuk itu Setelah bahan-bahan tadi kita Campurkan Nah ini harus diaduk Sahabat-sahabat Diaduk Bagaimana cara mengaktifkannya Ini kita aduk berlawanan arah jarum jam Ya Berlawanan arah jarum jam Kurang lebih Minimal 5 menit Lebih lama lebih bagus Diaduk selama 5 menit minimal Dan jangan berhenti non-stop Nah ini cara mengaktifkannya sahabat tani Nah jangan Kalau searah jarum jam seperti ini Maka bakteri ini Bisa membutuhkan waktu Satu jam lebih Untuk kita mengaduknya Baru bisa aktif Nah Kalau malas juga Mau mengaduknya Ya berarti kita harus 6 jam sebelumnya Bahan-bahan ini sudah kita campur Antara Air putih Kemudian E4 Plus Glukosa Nah glukosa ini sahabat tani Bisa menggunakan Gula putih Seperti yang kita gunakan sekarang Bisa juga menggunakan gula merah Atau molase Ya kita sesuaikan dengan Yang gampang kita temui saja Sahabat tani Nah kemudian Bahan berikutnya Ini Ya Air jernih Ini air jernih ini Kita siapkan Nah ini sahabat tani Jadi bahannya Bahan dan alatnya Ya tentu alatnya Ember dan cangkul yang kita butuhkan Sahabat tani Nah Ini Dan ini bahan-bahannya Seperti ini Oke sahabat tani Yuk Bagaimana prosesnya Nah sahabat tani Untuk langkah pertama Air yang ada Di dalam ini 3 liter Yang sudah kita campurkan Antara bakteri E4 Plus Gula putih Dan juga air bersih tadi Yang sudah kita aduk Sudah kita aktifkan bakterinya Ini kita campurkan ke dalam Air Air ini sahabat tani Air bersih Yang jumlahnya Ini 15 liter Ini Eh maaf sahabat tani Ini 30 liter Ini E3 Juga 30 liter Jadi jumlahnya Kedua-duanya ini E3 60 liter Nah Jadi Bahan ini kita campurkan kemari Nah ini kita campurkan kemari Sahabat tani Nah air ini Akan kita manfaatkan Untuk menyiram bahan-bahan tadi Nah setelah kita campurkan Dengan air jernih Bersih tadi Kemudian kita aduk Sampai merata Nah ini cara kita mencampurkan bahan Kemudian langkah berikutnya Proses pengadukan Alat yang kita butuhkan Ini ada cangkul Dan juga terpal Nah sahabat tani Kemudian Tiga bahan tadi Kita akan mencampurnya Menjadi satu Baik itu Sekam mentah Kemudian serbuk gergaji Dan air Yang sudah kita campurkan Dengan EM4 Nah jadi Bahan-bahan ini Kita aduk terlebih dahulu Sahabat tani Sehingga Antara sekam mentah Dan serbuk gergaji ini Diaduk sampai Betul-betul Kita pastikan Sudah merata Alias Sudah menyatu Daripada bahan-bahan ini Nah sahabat tani Nah kalaupun nanti Ada yang Belum menyatu Belum tercampur dengan baik Karena nanti Kedepannya juga Empat hari sekali Kita akan lakukan pengadukan Nah sahabat tani Setelah kita campur seperti ini Sudah betul-betul Tercampur Baru Langkah berikutnya Kita melakukan proses penyiraman Kita akan menyiramnya Dengan menggunakan Air yang sudah kita campurkan Dengan EM4 tadi Sampai betul-betul lembab Jangan sampai basah ya Sahabat tani Apa bedanya lembab dan basah Kalau lembab Begitu Bahan ini Kita ambil Kita genggam Kemudian kita peras Dan ternyata tidak Menetes Itu namanya lembab Tetapi kalau kita ambil Kita genggam dan airnya Menetes Itu artinya basah Sedangkan yang kita butuhkan Hanya lembab Sahabat tani Nah untuk itu Bahan-bahan ini Kita campur Setelah bahan-bahan ini Kita campur Semuanya sudah Bercampur dengan baik Dan merata Nah Maka proses fermentasi nanti Akan berjalan Dengan baik Dan tentunya Kita berharap Hasilnya Akan lebih maksimal Nah seperti ini Sahabat tani Kita siram Kita aduk Kita siram Kita aduk Sehingga Bahan-bahan tadi Sudah betul-betul Dalam keadaan Menyatu Nah sahabat tani Nah setelah itu Maka bagian atasnya Kita lakukan perataan Seperti ini Jadi kita ratakan Setelah kita ratakan Maka Langkah berikutnya Kita akan Menutup Bahan-bahan ini Dengan menggunakan Terpal Yang sudah kita siapkan Nah proses penutupannya Seperti ini sahabat tani Kita harus menutupnya Dengan baik Dan rapat Sehingga Kelembaban Akan tetap terjaga Seperti ini Sambil kita tunggu Prosesnya Nah ini Nanti setelah ini Kita akan lihat Hasilnya Dan juga Kita akan Tambah lagi Prinsip dasarnya Di ujung video ini Nah sahabat tani Inilah Proses Akhirnya Nah setelah Dua bahan tadi Antara sekam mentah Dan serbuk gergaji Itu kita campurkan Kemudian Kita aduk Sampai merata Kemudian Kita siram Dengan air Yang sudah kita campurkan Dengan E4 Setelah ini Kita tutup lagi Dengan terpal Seperti ini Dan tujuannya Kita melakukan penutupan Agar tidak terkena Sinar matahari langsung Dan yang kedua Juga tidak terkena Air hujan Karena ini Di musim penghujan Sahabat tani Kemudian Proses berikutnya Nanti Empat hari sekali Kita akan melakukan Pengadukan Jadi kita aduk Bahan-bahan tadi Jika ada yang Belum merata Bisa Lebih merata lagi Kemudian Jika ada Bahan-bahan tadi Yang mengering Nah nanti Bisa kita lakukan Penyiraman Nah untuk langkah berikutnya Adalah Pengadukan Setelah kita lakukan Proses awal Pencampuran Ini kita lakukan Pengadukan Pengadukan ini Kita lakukan Empat hari sekali Dan ini sudah Pengadukan yang kedua Artinya Ini hari ke-8 Nah ini kita lakukan Pencampuran ini Agar jika ada Bahan-bahan yang belum Tercampur dengan sempurna Dengan adanya Pengadukan ini Maka akan menjadi Tercampur dengan baik Nah seperti inilah Hasilnya Sudah 8 hari Dan sudah mulai berubah warna Dan Proses ini Akan kita lakukan Secara terus menerus Sampai matang Sahabat Tani Jadi 4 hari sekali Rutin harus kita lakukan Mengaduk Bahan-bahan yang Ada Yang kita gunakan Seperti ini Nah maka Setelah ini Langkah berikutnya Hal yang harus kita lakukan Adalah Menutupnya kembali Kita kembalikan Seperti semula Agar terhindar Dari sinar matahari Langsung Dan juga Air hujan Maka harus kita tutup Rapat seperti ini Sahabat Tani Sehingga proses fermentasi Dapat berjalan Dengan baik Dan sempurna Nah kemudian Langkah berikutnya Kita tunggu hasilnya Nah sahabat Tani Kita berjumpa lagi Hari yang ke-20 Nah Gimana ini hari yang ke-20 Ini sudah kita lakukan Pengadukan Dari proses awal Kemudian kita aduk Empat hari sekali Dan ini sudah lima kali Kita aduk Sahabat Tani Dan ini Umur Usia 20 hari Ini sudah matang Nah ini Sahabat Tani Sudah matang Artinya Sudah siap Untuk kita gunakan Sebagai media tanam Apa ciri-cirinya Kalau sudah matang Yang pertama Dari suhunya Ini sudah terasa Sangat dingin Sahabat Tani Sudah sangat dingin Jadi kita ambil Yang paling bawah Itu juga terasa Sudah dingin semuanya Tapi kalau suhu Di proses awal Biasanya cenderung Masih hangat Atau panas Nah yang kedua Sudah berubah warna Kalau kemarin masih cerah Dan ini sudah Berwarna gelap Kemudian juga Dari segi Yang ketiga Ini dari segi Baunya Ini sudah Bau khasnya Sekam Itu sudah hilang Bau khasnya Serbuk gergaji Juga sudah hilang Biasanya Cenderung Baunya menyengat Dan ini Baunya sudah Bau Bau Bahan organik Khas Ya sahabat Tani Nah Nah sahabat Tani Untuk pembuatan Media tanam Nanti kita akan Membuat Media tanamnya Seperti apa Cara membuat Media tanam Terbaik Menurut Pak Hussein Ya baik Baik nanti Untuk tanaman Di area perkebunan Untuk lubang tanam Tanaman buah-buahan Di perkebunan Ataupun Untuk media tanam Seperti polybag Planterbag Pot Dan lain yang sebagainya Nanti Tunggu Periode berikutnya Kita akan membuat Media tanamnya Seperti apa Campurannya Seperti apa Ya Sehingga Untuk itulah Jangan lupa Aktifkan Aiko lonceng Notifikasinya Agar sahabat Tidak ketinggalan Informasi Nah terima kasih Sahabat Telah mengikuti saya Dan juga Terima kasih Atas segala perhatiannya Dan mohon maaf Atas segala kekurangannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Dan sukses selalu Untuk kita semua